Angkatan bersenjata Ukraina dan Rusia terlibat lebih dari 15 kontak senjata senit dalam 24 jam terakhir. Di wilayah Kherson, pasukan khusus drone SBU Ukraina menetralkan tiga kapal permukaan musuh dengan personelnya. Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina melansir di arah Bahmut, pasukan pertahanan berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Barat Zaitsefo, wilayah Donetsk. Musuh mencoba-mencoba merebut kembali posisi yang hilang di wilayah timur Laut Andriivka, wilayah Donetsk, namun tidak berhasil. Di arah Marinka, pasukan Ukraina berhasil menghalau 10 serangan musuh di area Marinka. Pada saat yang sama, Angkatan Bersenjata Ukraina melanjutkan operasi ofensif ke arah Melitopol, tindakan ofensif penyerangan ke arah Bahmut, menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, dan melelahkan musuh. Lebih 37 drone Rusia ditembak jatuh dalam sehari. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 7 tank, 17 kendaraan lapis baja, dan 34 kendaraan pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Terima kasih telah menonton! Angkatan Udara Ukraina melancarkan 8 kali serangan di daerah tempat terkonsentrasinya personel, senjata, dan peralatan militer musuh, 1 area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer, 1 kompleks rudal anti-pesawat, Arro-10, dan 4 artileri musuh terkena unit pasukan rudal. Prajurit Brigadei Mekanis Terpisah ke-14 mengalahkan Hovitser Self-Propellet 2C-19 Mesta-S, penjajah Rusia. Meriam hancur terkena serangan. Meriam hancur terkena serangan. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 20 September Rusia total kehilangan 273.980 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh sejak tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 520 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina, Rusia juga total kehilangan 4.635 tank, 8.868 kendaraan tempur lapis baja, 6.096 sistem artileri, 779 sistem peluncuran roket ganda, 526 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.821 drone, 20 kapal, 8.633 kendaraan dan tangki bahan bakar dan 906 peralatan khusus. Terpisah Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan 475 pesawat terbang dan 249 helikopter, 6.945 kendaraan udara tak berawak, 438 sistem rudal pertahanan udara, 12.009 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.152 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.462 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.262 unit peralatan militer khusus telah dikerahkan, dihancurkan selama operasi militer khusus. Terima kasih telah menonton! 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 terima 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 menonton!